Intro Hai Vomekers, jumpa lagi dalam acara coba cooking and baking di dapur Vomek Kali ini saya akan membuat ayam goreng saus pedas ala Korea Rasanya pasti enak banget Nah bahan-bahannya apa saja? Ini bahan utamanya ada 1 kg sayap ayam, 3 butir telur, dan 15 gr saus tiram Untuk sausnya ada 9 gr cabai bubuk, 60 ml air putih, 15 gr gula pasir, 15 ml saus tiram 2 sendok teh penyedap, 90 ml saus sambal, 90 ml saus tomat Untuk menumisnya ada secukupnya margarin dan 6 siung bawang putih yang sudah dicincang Untuk tepungnya saya menggunakan tepung terigu serbaguna sebanyak 225 gr dan maizena 15 gr Vomekers, 3 telur tadi itu kita kocok dulu Oke setelah itu tuangkan ke dalam wadah Kemudian tambahkan saus tiram Nah diaduk-aduk lagi sebentar Nah kalau sudah merata, kemudian masukkan ayamnya Dan diaduk-aduk Nah kalau sudah merata, diamkan selama 1 jam dulu ya Vomeker Vomekers, sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita buat sausnya dulu ya Pertama kita campurkan bahan-bahannya semua ke dalam mangkuk Saus tomat Kemudian masukkan saus sambal Saus tiram Kemudian penyedap Ini diaduk-aduk dulu Kemudian masukkan airnya Diaduk-aduk lagi ya Seperti ini Untuk bubuk cabai dan gulanya nanti dimasukkan belakangan saat ditumis ya Jadi ini yang kita campur hanya bahan-bahan saus-sausnya dan penyedap Plus air Nah untuk tepungnya, kita campurkan tadi tepung serbagunanya dan lezenanya ya Kemudian diaduk-aduk rata saja Vomekers, untuk menggoreng ayamnya, kita panaskan dulu minyaknya Vomek menggunakan deep dryer FRY E61M dari Vomek Kita nyalakan dulu Dengan suhu 120 derajat Celcius ya Vomekers Tunggu sampai apinya panas Vomekers, minyaknya sudah panas dan sekarang kita akan masukkan ayamnya Pertama kita aduk-aduk dulu sedikit ya Kemudian Kita balutkan ke tepung Balutkan sampai merata semua ya Vomeker Sampai semua bagiannya terselimuti sama tepung Langsung kita masukkan ke dalam deep dryer ya Vomeker Kemudian kita tunggu dan kita goreng sampai kuning kecoklatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Vomekers, ini ayam yang sudah digoreng Sekarang kita bikin sausnya yuk! Masukkan margarin Tunggu hingga margarin meleleh Setelah margarin meleleh Masukkan bawang putih Kemudian tumis hingga harum Masukkan saus Aduk sebentar Aduk sebentar Tunggu merata ya Kemudian Masukkan gula Aduk rata Tambahkan cabai bubuk Lalu aduk-aduk lagi Lalu aduk-aduk lagi hingga rata Setelah itu Masukkan ayam yang tadi sudah kita goreng Kemudian diaduk-aduk hingga bumbunya meresap Terima kasih telah menonton! Nah ini dia hasilnya Vomekers Seperti biasa Kita cobain dulu yuk! Enak banget Vomekers Rasanya pedas Gurih Ayamnya enak Bumbunya enak Pokoknya ini enak banget Sampai jumpa di acara coba Cooking and baking berikutnya Dengan resep-resep lainnya ya Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax